Oh, meluber-luber Oke, setelah meluber, langsung ditutup guys Keju batangan atau moza? Wih, disiram lagi guys Wih, mantap Oh, diatasnya dikasih saya res guys Oh, mantap Halo guys, selamat sore lagi di kota Jogja Di belakang Bang Epan ada yang seru, ada yang rame Kebetulan baru buka Karena belum rame, Bang Epan harus cepat datang kesini Supaya kalian bisa melihat liputan kuliner yang inovatif Biar kalian terinspirasi lebih banyak lagi kuliner-kulineran di hobi makan Kalau kalian lapar, langsung datang aja kesini ya Mari kita lihat, iyo Udah, Mi pesan? Udah, pesan 12, adanya hari ini cuma keju sama coklat Keju sama coklat, oke Kue pukis? Wih, pasti di kota kalian tidak punya kue pukis seperti ini Ini mau dibuat yang satu lagi, Mak? Iya Oke, ini kalian harus lihat Pas kita di Jogja nih, ketemu dengan kulineran-kulineran seru Jadi kayak settingan hobi makan zaman dulu ya? Iya Seru ya? Ini banyak nih, satu, dua, tiga, ada empat, ada lima loyang guys Wih, mas ini bukanya dari jam berapa sih mas? Tiga Jam tiga sore ya? Ini kalian bisa lihat nih Wih, meluber-luber Oke, setelah meluber, langsung ditutup guys Mantap Satu lagi nih Wih Keju batangan atau moza? Batangan Batangan Wih, disiram lagi guys Wih Mantap Oke, ditutup dan Kita tunggu beberapa menit Dan si abangnya tuh bilang Kita antrian yang ke setengah jam guys Setengah jam, pal Gak apa-apa, kita tunggu setengah jam Mari kita lihat-lihat nih Dari tadi yang beli itu rame banget ya Kebanyakan online ya bang ya? Orang datang kesini ya Wih Orang datang kesini rame Tapi banyak babang ojol nih disini Wih Ini yang isi coklat nih Maksudnya di atasnya tuh seres guys Nih Dipotong nih Kalian bisa lihat nih Wih 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 Dan persatuannya 8 ribu ya bang ya? Persatuannya tuh 8 ribu guys Karena antirannya tuh sangat banyak sekali guys Jadi Teman-teman harus sabar menanti kalau datang kesini Kayak bang apa nih harus ngantri dulu nih setengah jam Seru ya? Wangi Wangi ya? Dari tahun berapa sih mas? Pukis ini Lama banget ya? Lama banget ya? Tahun berapa? Lapan puluhan Lapan puluhan guys Kayaknya saya belum lahir deh kayaknya Saya belum lahir Kok lapan puluh Tapi yang paling laris tuh coklat sama keju ya mas ya? Iya Karena yang paling laris dibeli itu Tiga sampai lima menitan ya bang ya? Kok ini isinya apa nih? Original? Keju Oh keju Wah kayak Kalian bisa lihat nih Wih Sabangnya potong-potong Potong-potong Kemudian diolesin margarin tuh Kalian bisa lihat tuh guys Kalian bisa lihat tuh Wow Tuh Satu Box itu isinya enam tuh Maksimal tuh Dari tadi Gak berhenti-berhenti guys Ada yang minum buru Ada tapi nunggu Terang bulannya yang cepet Terang bulannya yang cepet Tapi kalo pukisnya mesti nunggu guys Semuanya ngejar kue pukis Kalian bisa lihat tuh Wah si abangnya tuh ngambil kue pukisnya tuh Lembut sekali Ini seru nih Kulineran Jogja nih Gak ada habisnya nih Keren Jadi penasaran akan rasanya guys Kalo kalian yang sering makan kue pukis Udah pasti tau kan Basic kue pukis seperti apa kan Tapi ini Yang bang Evan lihat nih Ini sangat menarik Dan kayaknya Dari aroma itu sangat wangi sekali Wah si abangnya tuh kayak Udah atraksi-atraksi gitu guys Wah Ini buat yang warna nih mas Keju? Iya Keren sekali Sampai muluburnya Waduh ini tambah lagi guys Dari tadi adonannya tuh Habis tambah lagi Habis tambah lagi Habis tambah lagi Habis tambah lagi Ini kayaknya udah mau mateng Yang di tengah ini Dan itu tuh Wow Adonannya berapa puluh kilo habis setiap hari nih Keren nih 32 kilo Gila Keren 32 kilo Kayaknya kayak orang-orang datang ke Jogja Kayaknya pada beli ini ya bang ya Kalau liburan ya Liburan gitu ya Termasuk kayak saya nih Nah Si abangnya bilang Kalau liburan bisa Satu jam dua jam ya bang ya Datang kesini kalau liburan ya Kalian harus Prepare waktu seperti itu Tapi kalau datang lebih awal Mungkin Kemungkinan besar Lebih cepat ya Jam tiga ya Tidak menjamin guys Tidak menjamin Tuh dari tadi antrennya banyak tuh guys Baik ojol Bahkan yang datang kesini Sekarang sudah Ngantri empat lima sampai satu jam guys Oke Oh di atasnya dikasih ini nih Seres guys Oh Mantap Saya kan tadi pesan keju 10 Tempat 10 Wih Ditutup lagi Cuma disini tempatnya Gak punya cabang lain ya bang ya Oke Potong-potong guys 6 7 8 9 Wuh Abis itu langsung dikasih Margarin lagi guys Mantap Ini dari tadi orang banyak Banyak mendokumentasi kan guys Nih Wah Mungkin Mereka juga Content Creator Seperti kita Jadi video Dari pertama Sampai sekarang guys Tidak berhenti bikin Keren kan Sekarang jam 17.27 guys Wah Sudah pada ngantri 45 sampai 1 jam guys Jadi harus datang lebih awal Ini mau dikasih seres lagi nih Ohoho Baru limpah seres Dari dulu sampai sekarang belum pernah pindah tempat berarti Berarti tempatnya disini ya Di jalan apa nih bang Abubakar Ali Jalan Abubakar Ali guys Pinggir jalan Ini habis liputan ini kita stop dulu guys ya Kita tunggu jadinya dan kita makan Ini Ini perlu latihan berapa lama nih bang Meluber-luber gini jadi rapi Enggak lama Enggak lama Versinya enggak lama nih Yang bahaya nih Kita tunggu Ini selesai Dan habis itu kita makan ya Jadi guys kalau saya borong semuanya Itu nanti Yang ngantri tuh Akan lebih lama guys Hehehe Ohoho Oke guys Akhirnya setengah jam udah dapet Mari kita makan dulu Kita nikmatin dulu ya Jadi ini kuih pukis yang Legend Legend Antrinya lama Oke mari kita coba Kamu suka yang keju atau yang coklat? Keju Keju? Ya sudah bang Ipan makan yang coklat guys Langsung dengan cepat dijawab Ini satunya 8 ribu ya Mi? Satunya 8 ribu Satuannya 8 ribu Di 12 tadi 96 ribu Panas Satuannya 8 ribu Mami Twi nggak tahan Karena dia tidak ada ilmu kekebalan panas guys Hehehehehe Tekniknya ambil di ujung nih Jadi nggak panas Ada ini loh Ada keju nyelip Oh iya Kita coba ya Bismillah Ini menurutku ya Pada dasarnya ini Basicnya kayak pukis Pada umumnya Tapi yang membedakan adalah Wangi loh dia Ukurannya tuh gede Ukurannya tuh gede Ukurannya tuh gede Dan dia tuh lebih lembut Pada saat makan Hmm Lembutnya tuh Berbeda dari pukis yang pernah kalian makan Kamu gimana Mi? Adonannya tuh wangi Plusnya adalah Adonannya tuh wangi Yang warna kecoklatan ini Ini garing loh guys Maksudnya tuh Keras tapi lembut Mungkin ini buat pegangan ya Nih Kalau emang pukis kayak gini Oh iya ya Coba ya Wuh Kejunya lumeng Kejunya mana? Nih kejunya nih guys Wah Enak Ternyata diisi keju Ada non sa asin-asin gitu ya Gurih Berlemak Jadi tambah gurih berlemak Wuh Mantap Menurutku sih Kalau aku beli dua Udah kenyang Jadi satu ya kenyang Besar tuh ya Buat kamu Yang mau ngapelin pacar kalian Harus beli satu ini deh Isi 12 Isi 12 Oke guys Bang Epen putuskan untuk nggak borong Kita cari pedagang pinggir jalan yang lain Biarkan ini jadi inspirasi kuliner buat kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Serong Perso geintir Terima kasih Patrik Gemini längi Terima kasih.